yahoo vinkanoniki halo ketemu lagi di vinkanoniki jadi seperti video perkenalan sebelumnya aku mau mulai share nih hal-hal tentang perjepangan dan exchange aku bingung mau mulai dari mana tapi yaudah akhirnya aku mau memutuskan untuk mulai dari gimana aku bisa ke jepang soalnya nih ya waktu aku mau berangkat juga bener-bener cuman segelintir banget orang yang tahu segala preparation dan tiba-tiba aku udah mau berangkat aja di bandara baru deh aku pamitan ke temen-temen kelas ke orang-orang kalau aku mau berangkat ke jepang gitu jadi mungkin banyak dari temen-temen yang mikir kok vinkan tiba-tiba ke jepang gitu yaudah jadi aku cerita tapi ini tuh lumayan panjang jadi videonya aku bakal bagi ke beberapa part nah yang part pertama ini aku mau cerita tentang program aku sama tentang persiapan selama beberapa bulan pertama gitu gitu dulu oke jadi pertama-tama ini tuh program kerjasama antara UPI sama MU jadi UPI kampus aku di Bandung tuh punya MOU kerjasama sama beberapa universitas di Jepang dan salah satunya adalah MU tempat aku kuliah sekarang sekitar bulan aku lupa Agustus akhir or September awal gitu ada info dari kampus UPI bahwa buka pendaftaran exchange buat ke Shizuoka University sama Musashino University gitu tapi itu mepet banget deadline-nya terus syaratnya itu harus udah punya paspor sedangkan aku belum punya paspor oh iya dan syaratnya juga adalah bersedia menyiapkan bank statement or bank certificate sejumlah nominal biaya hidup di Jepang aku cerita dikit ya tentang background keluarga aku orangtuaku biasa aja aku keluarga biasa aja papah tuh salah satu tetangga pengajar di salah satu politeknik mama itu ibu rumah tangga dan aku punya dua adik kecil-kecil masih sekolah jadi secara financial keluarga aku tuh biasa banget karena ya kebutuhannya banyak ya punya anak tiga sekolah semua dayanya kerja cuma satu gitu jadi gak ada tuh sebenernya bank statement sekian puluh juta gitu Btw bank statement itu tuh dipake buat bikin visa ya jadi itu dokumen yang sangat penting untuk bisa bikin visa kalau gak ada itu ya gak mungkin gitu bisa dapet visa Jepang kecuali yang dapetnya beasiswa full gitu misalnya dari pemerintah itu kan sponsorshipnya dada dari pemerintah gitu tapi waktu dapet info dibukanya pendaftaran ini ini Btw program spring semester 2022 ya mulainya April aku langsung kontak nih aku mau kenalin support system aku yang bener-bener jadi number one support system aku yaitu adalah kakek nenek aku kakek aku panggilnya Kakung nenek aku panggilnya Uti bahasa Jawa ya Kakung Uti aku orang Jawa Btw waktu aku sampein bahwa ada program ini ada syarat ini segala macem mereka bersedia bantu gitu singkatnya dengan bantuan mereka akhirnya aku punya bank statement tapi nanti aku cerita lebih lanjut tentang gimana how this bank statement works gitu ya pokoknya semuanya tuh hampir semuanya berkat Kakung Putih aku kalau gak ada mereka ya aku gak mungkin berangkat mereka udah menyanggupin tinggal paspor nih gimana aku tuh gak punya paspor aku gak pernah keluar negeri dan waktu itu aku justu step number 2021 itu Corona lah masih parah jadi banyak prokes yang bener-bener ketat salah satunya kantor imigrasi itu tuh bikin aturan untuk menerima kuota gitu jadi aku gak tau di kantor imigrasi lain tapi waktu itu aku tinggal di Bandung jadi aku ke kantor imigrasi Bandung mereka punya aturan tiap Jumat mereka open kuota pakai aplikasi imigrasi gitu untuk satu minggu selanjutnya jadi misal hari Jumat nih open kuota itu tuh kuota buat hari Senin sampai Jumat minggu depannya kayak siapa yang dapat slot buat bisa ngurus paspor entah itu bikin paspor baru or buat memperpanjang paspor gitu itu tuh terbatas banget jadi sebandung raya yang luas banget itu dan Bandung sekitarnya juga saingannya gak tau berapa ratus karena kalo ngeliatin instagramnya kantor imigrasi waktu itu tuh bener-bener orang tuh pada komen rame buat kayak gak dapet slot udah berapa bulan gak bisa perpanjang paspor segala macem gitu jadi waktu itu yaudah aku coba kan pertama kali aku coba hari Jumat itu aku gagal gak dapet slot kota karena kayak satu harinya tuh cuman berapa puluh padahal saingannya kan berapa ratus jadi gak dapet dan aku udah hopeless karena itu tuh deadline-nya mepet banget sedangkan proses pembuatan paspornya sendiri 14 hari kerja jadi kayak kalo gak punya paspor ya gak mungkin daftar dan aku tuh bahkan sempet mikir kayak yang masa gue gak jadi berat ke Jepang cuma karena gak bisa bikin paspor gitu gak dapet slot buat bikin paspor jadi waktu itu udah lumayan hopeless karena tinggal satu kesempatan lagi kalo Jumat depan aku gak dapet berarti aku gak bisa apply program itu jadi yaudah next Friday aku coba dan syukurlah dapet dan waktu itu bener-bener kayak rambutan apaan aku standby jam 2 siang hari Jumat biar dapet kota cepet-cepetan sama orang lain terus standby di Instagramnya kantor imigrasi ngeliatin komen orang-orang yang pada marah-marah kok kotanya cuman dikit segala macem tapi aku dapet itu gila itu beruntung banget sampe sekarang masih gak nyangka kok bisa dapet kota gitu dan akhirnya dapet ngurus paspor kalo gak salah tuh hari Rabu kantor imigrasi aku bolang sendirian bawa dokumen segala macem ke kantor imigrasi Bandung udah diproses perintilannya gak usah cerita tapi pokoknya lumayan ribet gak sih sebenernya gak ribet tapi kayak waktu itu tuh tiba-tiba waktu wawancara kan wawancara imigrasi ditanya ini bikin paspor buat apa buat program-program apa program ini woi kalo gitu kami minta surat dari universitas gitu terus aku kayak surat apa gitu surat rekomendasi bahwa kamu dipilih buat ikut program itu gitu terus aku kayaknya kayak harus bulat-balik gitu ke kampus terus masa balik lagi kantor imigrasi sedangkan waktu itu mepet banget gitu loh karena 14 hari kerja itu gua yang jadi masalah dan itu datanya kalo gak salah akhir September or awal Oktober aku lupa pokoknya bener-bener mepet banget gitu dan aku udah kayak yang ah masa aku kudu ke kampus minta surat balik lagi kantor imigrasi dan karena kalo gak ada surat itu mereka gak mau proses paspor aku gitu kan aku kayak yang hah gitu akhirnya aku telepon eee ibu kampus aku ibu yang baik banget ibu Herma aku sebut ya makasih banyak ibu Herma waktu itu fast respon langsung aku bisa telepon beliau dan beliau langsung bikin suratnya setelah itu juga aku print di deket kantor imigrasi langsung serahin kebetulan imigrasi ini suratnya dan akhirnya dapet selip pembayaran langsung aku bayar sore itu juga langsung diproses paspornya dan jadi dalam 14 hari kerja langsung aku ambil akhirnya aku submit aplikasi aku yang kayak tinggal 2 hari jadi sebelum deadline gitu kalo gak salah ya akhirnya berhasil oke itu bulan September akhir atau awal Oktober aku lupa persisnya dan setelah itu ke submit kami disuruh nunggu beberapa bulan karena kondisi Corona masih gak terprediksi jadi Musasino or MU itu masih mempertimbangkan bakal buka gak nih program spring semester 2022 gitu nah itu tuh kabarnya bakal dikasih tau di bulan Desember nah akhirnya Desember kami para applicants dapet kabar nih dari Musasino tentang program itu dan kami dikasih 3 pilihan nah 3 pilihan apa tuh? nanti ya lanjut ke part selanjutnya oke segitu dulu bye bye jauh matane bye 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 bye